PDIM Tirta Satria PDIM Tirta Satria mengadakan evaluasi tahunan 2018. Dari data yang ada, pelanggan PDIM pada kurun waktu 2018 mengalami kenaikan cukup signifikan, yang menyuntuh angka 10.000 pelanggan setiap tahunnya. Namun, penambahan pelanggan tersebut tak sebanding dengan pemakaian air, sehingga pendapatan yang diperoleh PDIM cenderung stagnan. Hal ini sangat berpengaruh, khususnya pada bagian teknis. Pasalnya, dengan penambahan pelanggan, PDIM pun harus mengeluarkan tambahan dana untuk perawatan-peralatan. Direktur utama PDIM Tirta Satria Banyuas, Agus Subali, mengatakan, hal tersebut diindikasikan karena adanya pembacaan metran air pelanggan yang salah, yang dilakukan petugas pembaca meter. Seluruh petugas pembaca meter yang tidak melakukan tugasnya dengan benar, telah diberi sanksi sesuai aturan kepegawaian di PDIM. Tak hanya itu, Agus Subali menegaskan seluruh petugas pembaca meter yang bermasalah pun telah diganti. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar para pelanggan PDIM hanya membayar air yang mereka gunakan. Seluruh pelanggan PDIM, terutama yang mengalami lonjakan pemakaian air pada bulan Desember ini, bahwa itu terjadi karena kami mengindikasikan adanya pembacaan yang tidak benar, yang dilakukan oleh petugas kami karena kami melihat data yang ada di kantor kami bahwa penambahan pelanggan yang kami lakukan hampir Rp10.000 dalam setiap tahun. Tetapi angka kenaikan pemakaian airnya itu tidak signifikan. Sehingga kami menyimpulkan ada pembacaan pemakaian air yang tidak benar, sehingga kami mengambil kebijakan mengganti petugas pembaca meter tersebut. Dan pembaca meter yang tidak benar melakukan pembacaannya, setelah ditahu ini nanti ada sudah yang sebagian kami beri sanksi, dan yang baru ketua nanti juga akan kami berikan sanksi sesuai ketentuan peraturan pegawai yang ada di PDIM Gertasatria Kabupaten Bayu Mas. Pembacaan, penggantian pembacaan meter yang kami lakukan ini juga merupakan salah satu program kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga apabila air yang kami salurkan terbayar semua, tentu saja uang yang diterima PDHM sesuai air yang disalurkan, sehingga kami dapat memprogramkan perbaikan-perbaikan aliran di tempat-tempat yang memang belum mengalir 24 jam, aliran-aliran yang kadang keruh dan lain-lain, itu akan kami lakukan perbaikan, dan itu sudah menjadi program kami mulai tahun 2019. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.